Oke teman-teman, kembali lagi di blendernya. Sekarang hari ini saya akan kasih tutorial aja bagaimana lighting ya. Lighting dalam blender ya. Oke, jadi kameranya akan saya hide dulu seperti ini. Akan saya delete dulu lighting pertama. Nah, jadi pertama-tama di blender itu ada 4 macam lighting. Yang pertama adalah point, sun, spot, dan area. Nah, jadi point itu adalah yang pertama kali biasanya kalau kita mulai blender. Pasti ada satu lighting yang ada point. Nah, kita coba ke render ya. Kita coba ke render. Ini yang saya naikin. Nah, untuk navigasinya. Teman-teman silahkan lihat di tutorial saya sebelumnya ya. Yang tentang kubusnya. Di situ sudah banyak banget ya tutorialnya. Oke, nah. Selanjutnya materinya saya warnain dulu biar beda ya. Lantainya juga mungkin saya warnain. Oke, warna hitam aja ya. Oke, nah sekarang pertama point. Nah, di sini ada settingannya. Color itu pasti warnanya. Teman-teman nggak tahu ya mau warna biru segala macam. Powernya itu kekuatannya atau wattnya. Misalnya saya mau jadikan dia 100 watt. Nah, dia akan semakin terang. Seperti ini. Nah, oke. Nah. Terus di sini ada namanya radius. Radiusnya adalah jangkauan cahayanya. Kalau teman-teman lihat, cahayanya itu cuma di sini doang nih. Nah, kalau radiusnya saya besarkan, dia akan semakin menyebar. Tapi, kalau semakin menyebar, artinya adalah dia cahayanya menyebar, dia nggak fokus satu titik, nanti akan semakin gelap. Jadi kalau radiusnya semakin besar, berarti wattnya juga harus dibesarkan. 500, nah lihat. Jadi dia merata nih. Sampai pojok-pojoknya pun juga terang. Seperti itu. Nah. Ini custom distance itu. Ini adalah jaraknya ya. Jarak ini adalah nanti akan mempengaruhi di bagian bayangannya. Lihat ya. Kalau saya kecilin, bayangannya akan semakin, apa yang namanya, semakin nyebar gitu lah ya. Kalau saya naikin, dia bakal semakin padat. Seperti itu. Ini nanti pengaruhi di bayangannya. Oke, ini nggak saya iniin dulu, ini nggak terlalu penting juga. Nah, shadow. Nah, shadow ini adalah, kalau dimatiin, nggak ada bayangan, kalau dinyalanya ada bayangan. Nah, di sini bisa juga diatur, shadow-nya itu maunya munculnya pada saat kapan. Nah, bisa diatur ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya, biasnya. Seberapa, apa ngomongnya ya. Nih, teman-teman lihat sendiri ya. Kalau saya naikin efeknya bagaimana. Kalau saya turn efeknya bagaimana ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, ini sudah gue, saya jarang pakai sebenarnya sih. Saya setting lagi, saya jarang pakai sih ya. Saya biasa pakai default aja. Seperti ini. Contrast shadow-nya juga. Distance-nya bisa diatur. Biasanya juga. Thickness-nya itu adalah ketebalan bayangannya pun bisa diatur. Oke ya. Seperti itu. Oke. Biasanya kalau teman-teman mau shadownya bagus itu, biasanya diatur sini nih. Nah, basic cube size-nya mungkin diatur ke 2000. Ini juga diatur ke 2000. Nanti hasil bayangannya itu lebih smooth. Terus ditambahin height, bit, depth ya. Jadi nanti lebih bagus bayangannya. Ini kalau di cycles, seperti ini nanti jadinya. Ini kalau di V. Lebih bagus cycles sebenarnya sih ya. Cuman cycles itu agak berat. Oke, untuk itu semuanya sama. Dan ini pun bisa dianimasikan ya. Lighting itu juga bisa dianimasikan. Atau teman-teman bisa tambahin keyframe. Contohnya itu mungkin power-nya. Klik kiri, insert keyframe. Terus mungkin di detik ke sini, teman-teman mau dikurangin. Misalnya. Mungkin jadi 100 ya. Di insert keyframe lagi. Mungkin detik ke 80, mau tambahin jadi 800. Insert keyframe. Nah, nanti dia akan mainin animasi seperti ini. Tuh. Terang. Seperti itu. Nah, jadi lampu ini pun juga bisa dianimasikan keyframenya. Termasuk warnanya. Warnanya pun juga ya. Misalnya di awal saya mau warna biru. Yaudah, klik kiri, insert keyframe. Terus di sini saya mau warna apa? Misalnya warna merah. Klik kiri, insert keyframe. Misalnya di sini. Mau warna apa? Mau warna hijau. Klik kiri, insert keyframe. Eh, sorry. Hijau. Klik kiri. Replace keyframe ya. Jadi nanti dia. Nuh. Bisa dimainin animasi lampunya. Seperti itu. Tapi lancar teman-teman biar. Selek semua. Pencet T. Di sini pilih linear ya. Biar dia konstan pergerakannya. Nggak dipercepat ataupun diperlambat. Nah. Oke ya. Kira-kira seperti itulah ya. Nah. Sisa settingannya itu semua sama. Misalnya saya coba lagi yang sun. Nah. Sun ini lebih apa ya. Dia lebih merata ya. Sebentar. Ini strengthnya bisa diatur. Jadi sun ini biasa itu untuk CG environment itu pakenya sun. Jadi nanti bisa diatur angle-nya ya. Angle-nya ini nanti berpengaruh sama letak bayangannya nih. Ini anggapannya matahari ya. Kalau mataharinya di sini berarti bayangannya ke arah sana. Kalau mataharinya ke sini berarti bayangannya ke sana. Seperti itu ya. Untuk letak-letaknya dia nggak peduli. Mau di bawah, mau di atas, mau di manapun. Dia nggak akan berpengaruh sama pencahayaannya. Jadi yang berpengaruh itu adalah cuma angle-nya. Seperti itu. Dan kekuatannya dan warnanya. Oke. Selanjutnya. Ada juga yang namanya spot ya. Nah ini spot ini. Kalau misalnya itu dia lebih ke arah kayak lampu tembak ya. Spot itu kayak lampu tembak. Misalnya saya perbesar ke 100. Sorry. 100. Nah. Ini belum terlalu kelihatan ya. Karena dia lighting-nya di sini. Nah. Kayak gitu. Dia kayak lampu tembak gitu ya. Nah kita lihat ya. Saya perbesar aja. Misalnya jadi 500 mungkin. Nah seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya size-nya. Size itu mengatur seberapa lebar lampu tembaknya nih. Lihat ya. Nah blend ini juga. Seberapa dia ber... Apa ya. Pengaruh. Bercampur dengan latarnya. Lihat ya. Ini kalau saya blendnya 0. Dia tuh kasar. Bener-bener tajam sekali. Tapi kalau blendnya semakin saya naikin. Nah dia bakal semakin bergabung dengan latarnya. Bakal semakin fit. Seperti itu. Dan disini pun bisa diatur radiusnya ya. Radiusnya sama kayak tadi ya. Mau semana. Sama kayak tadi lag point-nya. Selanjutnya disini yang unik itu adalah ada bagian sini nih. Nah. Ini juga bisa dipelebar. Bisa diperkecil ya. Kalau diperkecil dia nanti akan kayak titik gitu. Atau juga bisa dimain di size ya. Nah. Seperti ini. Ini main spot. Dia biasa buat kayak lampu. Efek lampu tembak gitu. Lampu sorot. Itu pake spot. Nah. Yang terakhir itu ada yang namanya adalah. Sebentar ya. Saya lupa. Area. Nah. Area ini ibarat tuh kayak lampu studio. Kayak lightingnya studio. Mirip. Atau kalau temen-temen tau itu softbox ya. Dia tuh mirip softbox. Saya pencet N dulu. Itemnya. Oke. Misalnya saya arah kesini ya. Ini juga bisa di scale. Lampu ini bisa di scale. Nah. Jadi nanti. Ini anggapannya tuh kayak softbox. Kalau temen-temen kerja di studio tuh tau namanya softbox ya. Ini. Ini kayak softbox efeknya. Kalau misalnya saya jadiin 500. Nah. Seperti ini. Ini. Dia tuh kayak softbox gitu. Size-nya. Ini size-nya ya. Oke. Lihat ya nih. Kalau size-nya segini. Semana. Size-nya kecil. Semana. Itu kayak softbox gitu ya. Spekularnya itu adalah pantulannya seberapa mantul. Warnanya sama. Dan dia bisa diatur di sini ya nih. Bisa diatur mau ke arah kemana. Dia tuh mirip softbox. Kalau dalam studio ya. Oke. Mungkin itu aja tutorial lightingnya. Dan lighting ini pun bisa dianimasikan ya. Bisa digerakkan seperti ini. Cuma tinggal temen-temen. Insert aja keyframe. Misalnya di sini. Di sini temen-temen mau gerakin ke sini juga bisa. Klik kanan. Insert keyframe. Nanti dia bakal gerak. Nah. Jadi. Saya lupa ada yang nanya di kolom komentar. Siapa cara animasi lighting. Seperti itulah ya. Singkat saja tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Empat macam tipen lighting ya. Jika temen-temen suka dengan video saya. Jangan lupa klik tombol like-nya. Kalau mau request tutorial apa. Tulis aja di kolom komentar. Jika saya bisa kasih buat kan. Terima kasih telah menonton. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.